Seorang pejabat Israel mengatakan bantuan militer dari Amerika Serikat kini melambat jika dibandingkan dengan awal perang Padahal kebutuhan senjata dan amunisi semakin meningkat untuk membekali pasukan di Gaza Pejabat itu mengatakan bahwa Israel kehabisan peluru artileri 155 mm dan peluru tank 120 mm Selain itu Israel juga memerlukan peralatan panduan yang sensitif Hanya saja pengiriman bantuan dari Amerika Serikat kini tak secepat seperti awal perang Pejabat Israel tidak mengungkapkan penyebab lambatnya pengiriman bantuan Namun pemerintah Amerika Serikat memastikan tidak ada penundaan maupun kebijakan yang dirubah Jurubicara Kamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Amerika Serikat akan terus mendukung Israel untuk membela diri dari Hamas Di sisi lain Presiden Joe Biden juga semakin meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza Setelah memberikan bantuan lewat udara, Amerika Serikat akan membangun pelabuhan sementara di Gaza guna penyaluran lewat laut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!